Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Habibi kembali di channel aku Nah di video kali ini aku pengen sharing mengenai kontroversi lagu Aisyah Rasulullah Nah banyak banget kan kontroversinya Bahkan para ustad-ustad ataupun para ulama juga Sempat reaktif dalam viralnya lagu Aisyah Rasulullah ini Nah tapi disini aku mau sharing ke teman-teman Dari putusan Muhammadiyah Bahwa menurut Muhammadiyah ini memang Tidak ada yang harus dikontroversikan Karena nih problemnya itu kan yang pertama Ada yang mengatakan lagu Aisyah itu Dijadikan sebagai odang bisnis Yang kedua Dipertanyakan apakah Lering lagu Aisyah itu sesuai dengan Hadis Rasulullah Nah terus ada juga yang mengatakan Bahwa Apakah Apakah lagu Aisyah ini Patut didengarkan dan diperdengarkan Kepada publik kayak gitu kan Nah oke kita jawab Bersama-sama Bahwa Yang namanya Orang mulia Bahkan Nabi sendiri pun Sudah banyak yang dijadikan lagu Tentang Ciri-ciri fisiknya Nabi Seperti apa Sebagaimana penyayangnya Nabi Bagaimana Nabi Orang yang Kuat Tentang Bahkan kalau misalnya Mau dibandingkan dengan lagu Aisyah Aisyah itu kan Sosok Istri Nabi Nah Kenapa Tidak dari awal mula Muncurnya lagu ini Kalau mau dikontroversikan gitu Kalau mau diviralkan Kenapa harus Sekarang yang memang lagi Waktunya viral kayak gitu Ini ada kejanggalan juga sih Sebenarnya Dan Kalau misalnya kita buat lagu Yang liriknya itu Fokus kepada Seorang Sosok yang mulia Kayak Aisyah Atau Nabi Tapi bahkan Nabi yang Notabennya lebih mulia dari Aisyah Itu banyak dibuat Dan didendangkan Dan diperdengarkan oleh publik Ini apa masalahnya Bahkan ya Kalau mau lebih Orangnya lagi Pernah denger lagu Ebit G kan Yang Tuhan mulai bosan Dengan tingkah laku kita Nah Dia sendiri Menjustifikasi Tuhan Dia siapa Manusia Bisa menilai Tuhan Kayak gitu kan Nah ini Salah satu Logikanya sih Kenapa harus Dipermasalahkan Kayak gitu Nah terus Terkait Apakah sesuai dengan Hadis Nabi Apa Pendidikan lagunya itu Nah setelah aku baca Bahkan dari Kemarin dulu-dulu Yang waktu aku SMA itu Suka baca Hadis-hadis Seperti itu ya Hadis-hadis Nabi yang Diriwayatkan oleh Aisyah Karena aku juga baru Karena disitu Aku belajar mengenai Riwayat-riwayat hadis Dan Aisyah Termasuk Orang yang paling banyak Meriwayatkan hadis Kedua setelah Abu Hurairah Se... Ingatku gitu sih Atau ketiga gitu Kalau gak salah Nah jadi memang Apa yang direwetkan Aisyah itu Banyak diambil oleh Para Mughadis-mughadisin Nah disitu banyak Riwayat-riwayatnya Seperti itu Dan Nabi pernah Berlari-lari Sama Aisyah Nabi pernah memang Minum di bekas bibirnya Aisyah Dan Kalau sekarang Viranya lagu Aisyah itu Untuk Apa namanya Laden bisnis Apa lo dan Apa ekonomi dan sebagainya Itu Yang namanya Kita ke cover lagu Mengubah lirik Mengubah nada Itu kan pakai ide-ide Kreatif seseorang ya Jadi gak mungkin dong Itu Gratis atau murah Makanya Banyak orang yang Meng cover Sesuai dengan nada Dan di aransemen Mereka sendiri Jadi dengan lagu ini Mereka aransemen Mereka Instrumentkan ulang Dan sebagainya Jadi memang Tidak usaha adalah Dikontroversikan Kayak gitu Nah semoga Sharing ini Bisa Membuka Olasi selatan Di Menden Kasih komentar Apa tanggapan kalian Terhadap Lagu Aisyah Terima kasih yang udah nonton Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh